Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panambayan Kantor UPT Rumah Pemotongan Hewan Jalan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan diperkirakan mulai direnovasi pada akhir Juni 2023 ini Pembendahan dari atap yang mulai rusak maupun sarana-prasarana lainnya yang sudah kada bisa dipergunakan lagi akan segera diperbaiki secara bertahap dengan anggaran sekitar 192 juta rupiah Kantor UPT Rumah Pemotongan Hewan Jalan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan diperkirakan mulai direnovasi pada akhir Juni 2023 ini Pembendahan dari atap yang mulai rusak maupun sarana-prasarana lainnya yang sudah kada bisa dipergunakan lagi akan segera diperbaiki secara bertahap Pembendahan kantor ini mengeluarkan anggaran sekitar 192 juta rupiah Demikian dipadahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin Muhammad Mahmud WTKWANI Prima TV tengah hari Kamis 8 Juni 2023 Muhammad Mahmud berharap pemendahan kantor ini cepat selesai supaya segala aktivitas bisa berjalan dengan baik Kondisi kantor rumah pemotongan hewan Banjarmasin nang terbesar dibandingkan daerah lainnya di Kalimantan Selatan Kondisinya sangat memprihatinkan karena hanya atap lapon nang rusak parah Namun ada pula sejumlah ruangan nang justru terbengkalai kada dipergunakan akibat dari insiden kebakaran nang terjadi pada 2021 lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!